Gua ga peduli apapun yang terjadi, udah urusan belakang. Karena kenapa? Ya oke. Gua pake, lu pake link lagi, lu pake, maksudnya atlet saber lu gua amanin dulu deh. Gua, daripada ribet gua amanin. Karena, eh, siapa yang pernah digunakan? Diri band tuh, langsung. Iya kan? Iya. Nah, tapi ini bakal dari OP karena takut ikino. Soalnya first pick ini, morphnya. Morphnya udah tukar side disini. Kita bakal liat, Red Side OP Esports. Kita bakal liat untuk band nya masih sama, Harley dan juga Saber. Dari mana, Morph nge-band Johet dan Selena. Sama persis, ini Morph bener-bener benci banget sama Selena. Benci banget sama Johet. Gak boleh pake Selena, gak boleh pake Johet. Gang power. Dan Popol, sama, sama plus dari game pertama. Matilda. Matilda yang di-band. Kalau masih mau pake link. Kalau masih mau pake link. Matilda. Harus nge-band seorang Matilda, tapi X-Bord menjadi pilihan buat mereka. Mungkin mereka udah gak mau pake link-nya. Kita bakal liat untuk first pick-nya. Harusnya sih ya. Pak Kito. Gila Pak Kito lagi dia masih. Like my dreams. Eh, Bang Gondro, kalau mau begitu rambutnya jepit dulu kek. Gantengnya kan ketutupan. Gitu. Oke. Berarti ini kayaknya kalau misalnya yang gini-gini berarti Jejo ya dia ya? Tidak. Tidak. Tidak sih itu ya, Jejo ya. Biasanya yang main-mainnya yang kedepan-kedepan kayak gitu tuh? Enggak, yang ekspresi gitu biasanya hero yang dia dapet gitu. Ngerti gak sih? Oh, iya iya iya. Oke. Oke. Joby Esports langsung menjawab pik Pak Kito itu menggunakan Lunox dan juga Hayabusa. Hayabusa bocang. Hayabusa bocang. Kayaknya. Kemarin Hayabusa kan bocangan? Iya ya. Hayabusa bocang setau gue. Hayabusa bocangnya. Oke. Oke. Jadi dia bakal menggunakan Hayabusa ini di Gold Lane. Iya, sebenernya banget. Hayabusa di Gold Lane. Sedangkan kita bakal masih melihat para pemain dari Timor. Kali ini bakal coba... Link! Hino yang bakal mengambil Link. Jadi tadi udah Hayabusa yang diambil pertama. Sekarang ditukar. Bener-bener tukar sih Pak Kito dan Link udah di Timor. Tadinya di Tim Opie. Uh, Kailin masih pake lembut. Bene diambil juga. Bene-nya sih. Bene-nya sih. Steward harusnya kayak di game pertama Lohan Saints. Bener. Wah, agak mengerikan kali ini ya. Wah, Bene dan Pak Kito. Ini dua pick yang bener-bener lagi kuat banget buat Sideline. Oh, Tamus menjadi itu. Jawaban. Tamus bimbing tadi sama Morp ya? Iya. Diband sama Opi kalau gak salah. Opi kan yang kiri kan? Diband sama Tamus kalau gak salah. Diband sama yang kiri kalau gak salah. Diband sama Opi ya Pak? Iya. Pas di draft kedua itu. Pas banning face dua. Direbutin kayak gitu ya? Direbutin. Jadi Tamus ini mungkin udah masuk ke Pryo gak sih? Kalau misalnya udah untuk XB lain nih. Soalnya dari kemana kita lihat lapu-lapu jarang diband. Iya. Tapi gak pernah di pick juga. Gak pernah di pick juga. Padahal kalau tahu Eka itu si Opi Esports salah satu kliennya si Fazi ini player lapu. Gak tahu gua. Coba. Dia pada memakai Tamus. Iya. Gua juga nanti bakal. Gua harus belajar lu. Sama Prof. Betul. Prof KB. Prof KB. Karena yang gua pelajarin ini semuanya gua mainin. Iya. Gua mainin beneran langsung main gitu. Biar tahu. Biar tahu. Semua limitnya apa kesalahannya. Segala yang bisa dibuat di Hero itu. Tapi Morp sama dengan bandnya. Mereka target Roger. Karena mereka tahu ini berarti sama ya. Mereka tahu Haibu saya kayaknya dipakai sama bocang. Iya makanya film gua juga bisa bocang. Bro di search lagi dah. Opi juga bandnya sama. Mereka ngeband Yif tadinya itu ngeband Tamus juga. Nah sekarang kita lihat buat band mereka apa. Dari Opi. Dari Opi. Dari gua sih kayaknya Morp Brody lagi. Brody lagi. Opi banget sih Brody. Susah banget dibunuh sama Link. Percaya sama gua. Untuk Opi mereka bakal ngeband Yudora. Lagi-lagi karena mereka memiliki Haibu saya. Haibu saya ini yang mau maju ke depan. Kalau langsung ke stun sama Yudora. Langsung di burst. Brody. Bakal menjadi masalah banget. Tapi Ruby. Brody lepas. Brody lepas. Lawan Bene Pakito dan Link. Langsung nge-dive in. Brody menjadi pilihan yang sangat bagus. Dengan number 2 nya. Dimana bisa stand dan langsung puter balik. Maka gua bilang. Kenapa dilepas ya Brody. Kenapa dilepas beneran. Oh mereka gak mau. Oh dia mereka lebih memilih untuk mengamankan Link nya mungkin ya. Atau mungkin Link nya disini bakal lebih pede guys ya. Tapi Esmeralda. Esmeralda. Menjadi pilihan dari Opi Esports. Lagi dan lagi. Oke. Berarti Esmeralda ini bakal masuk ke gold lane nya. Dan Haibu saya bakal menjadi janggung. Iya. Betul banget sih. Oke. Jadi reason nya. Kenapa mereka gak nge-bank. Kenapa more team gak nge-bank Brody. Itu kayaknya mungkin mereka udah kayak baca sih. Kita bang Roger. Kalau lu mau merubah. Kita gak usah bang Brody lagi. Iya. Tapi kalau misalnya. Dia bermain seperti pemain Fix Team Esports di MDL. Tamus nya bisa dimitur. Tamus nya bener. Bener. Iya iya. Tamus nya juga. Sebenernya. Kalau kita lihat dari MDL siun tiga. Alter Ego juga menggunakan tamus di jungle. Iya. Bener banget. Nah nanya bang Benzo itu XNXL. Betul. XNXL sama XGenFix Junior. XNXL dan XGenFix Junior. XGenFix Junior. Iya. XNXNya itu dua ya. Oke kali ini. Kita lihat. Dari OP Esports. Apakah jungler. Ataukah. Eee. Tank ya. Iya. Dan memindahkan seorang. Hayabusa. Harusnya sih Tank. Iya makanya. Harusnya sih Tank. Terus abis itu. Kaylin tetap main. Lunox. Seorang Fazi. Main tamus. Dede bocang main. Eh. Esmeralda. Matilda masih kebuka loh. Matilda masih kebuka. Tapi wow. Oke. Dia memilih untuk mengambil grok lagi-lagi di sini. Hmm. Iya kan. Berarti gitu kan mainnya. Ozi Hayabusa. Iya. Ozi Hayabusa. Dede bocang main. Esmeralda. Iya. Betul. Nah oke. Kalau game pertama kita bilang itu sesuai dengan eksekusi mereka. Siapa memiliki eksekusi lebih bagus dari draftnya. Mereka akan menang. Kalau game 2. Apakah masih sama? Morph. Sama. Kita sama terus nih Ji. Sama. Sama terus ini kayak. Jago. Jago. Berdua jago gitu ya. Siap. Siap. Canda jago. Canda jago. Oke saya. Tapi iya sih. Gue setuju banget dari Morph. Mereka mendapatkan priopiknya banyak banget yang bagus. Dan. Dari performance mereka. Di draftnya itu. Bandnya pinter. Mereka bisa membaca. Pick-pick dari tim OP. Dan gue memegang Morph sih di game ini. Tapi kalau gue memegang Morph jadi tuh kosong loh Ji. Dari draft. Dari draft. Iya tapi gue tetap 2-1. Tetap. Oke. Dari draft. Iya. Dari draftnya kuatan mau. Tapi gak menutup kemungkinan. Dari OP. Bisa balikin keadaan. Oke siap. Kalau misalnya dari skor. Gue tetap 2-1. Tapi dari draft. Morph. Siap. Ini. Di game 2. Game 3 kan kontras beda lagi. Oke. Sip. Kalau kita langsung masuk ke Land of Dawn. Buat game yang kedua kali ini. Apakah bener 2-0. Untuk Revenge of Morph. Atau diputerbalikan sama tim OP disini. Erchan sudah mulai masuk. Ini deja vu banget. Cuma beda tim. Deja vu. Dipaksa. Dipaksa. Disebalikan keadaan. Tapi ternyata. Di sini lebih memilih ke arah purple. Karena sama-sama powernya masih level 1. Dan bakal menunjukkan Little Wonder. Lebih keuntungan dimiliki tim OP. Dibandingkan tim OP di game yang sebelumnya. Ya. Betul sekali ini. Karena lagi-lagi. Benedetta nya sudah menambahkan pressure. Gampang banget. Lawan seorang Esmeralda yang tadi. Kalau di game pertama. Esmeralda nya kok akan dibully. Benar banget kali ini Mirko ya. Sedangkan kita bakal lihat di arah purple. Bluff nya menuju ke arah seorang Aibusa. Meanwhile. Cutting minion dari seorang Fazi. Kali ini juga gak mau terlalu jauh. Dia agak sedikit takut juga ya. Ngeri ngeri sedap seperti disitu. Iya betul sekali. Tapi dia berhasil mendapatkan creep. Jungle nya disana nge-steal dari seorang Ikino. Dan kita harus lihat nih. Buat Morph dan OP. Kedua tim ini. Harusnya Morph memiliki keunggulan di early game nya. Dimana mereka bisa menambahkan pressure. Tapi lihat disini Kyle. Oh my god. Kyle akan menjadi first spot. Tapi ternyata masih diselamatkan oleh seorang. Ervan. Tapi Link is coming. First spot didapet oleh seorang Link. Benar-benar ini. Oh my god. Pencuri yang cukup baik. Ikino gak boleh terlalu offside. Satu poin kill di amankan. Dapet sobat bakal. Sudah didapet oleh seorang Ikino. Oh my god. Di early game seperti ini. Dua poin kill di amankan oleh team up. Ini bisa membuat mereka lebih sustain terhadap. Pertahanan blue buff yang dimiliki oleh seorang Link. Wah kalau itu gua ya. Sebagai OZ. Gua sih udah tilted CG. Gua udah mental sih. Gua maju ke depan. Si Benzo langsung menggunakan Tidus Revenge. Yang mendapatkan CC dan juga Bouncing Ball. Langsung di lead di bawah. Iya sebenernya banget. Lihat Alem Tafana Ball dikeluarkan. Langsung aja dengan pasifnya. OZ. Quash Hero nya masuk ke arah belakang. Ke punggung. Udah mulai gelantungan seperti anak tuyul. Dan bakal berhasil mendapatkan satu poin kill. Tapi kali ini. Lihat. Seperti yang udah gua bilang. Dua poin kill tadi. Sangatlah penting untuk team up. Kenapa? Karena mereka bakal lebih kuat untuk mempertahankan. Part for buff yang dimiliki oleh seorang Link nya. Link nya bakal masalah. Seorang LR Smeralda. Gak ada satu buah poin. Tantra Soblet yang dikeluarkan. Masih cuman ditahan. Lihat tamu saya diamankan. Tapi ini adalah kesempatan yang bagus banget. Iki Noh. Masih ada satu buah retribution. Siapa yang bakal retriwarkop. Kali ini kita bakal lihat. Dan berhasil diamanakan oleh OZ. Terlalu takut Iki Noh daripada memiliki satu buah spesial untuk luar biasa. Dan bahkan double kill diamankan. Iki Noh. Where are you going my friend? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Depan Soblet yang dikeluarkan. Masih ada satu buah Deviant Sword yang menyelamatkan hari. Dari seorang Iki Noh. Well played banget dari seorang Iki Noh disini. Walaupun dia tadi itu. Ragu dia. Ragu bang. Ragu. Itu lah. Kalau misalnya ragu-ragu begitu bisa langsung dipunis oleh tim OP disini. Dan OP berhasil mendapatkan gold lead disini. Tapi lihat ada times defense yang digunakan ke Erchan. Belum ada follow up. Tapi Chang'e nya udah deket disini. Gak boleh pulang. Maunya digoyang wajah dikeluarkan. Satu yang terakhir masih ada satu buah. Regen dan bakat. Flicker yang sia-sia dari seorang Jejo. Gila di game kedua udah mulai ngamuk kedua tim disini ya. Banyak banget play-play individu yang mulai keluar mekaniknya. Udah mulai panas buat kedua tim disini. Tapi Jejo lagi-lagi maju kepada seorang Fuzzy. Yang mungkin ada sedikit kesulitan lawan seorang Pakhito disini. Dimana tradingnya itu enak banget. All right. Tapi kali ini kita lihat langsung coba dipasang karena Rance ya. Berhasil menambahkan dua masih di tempat digonceng. Tapi kalau Shadow ada yang masuk menuju sekarang. Seorang Tempest Oblate dikeluarkan dari linknya. Berhasil menambahkan jiwa dan rangka. Tapi maka di belakang sana. PTT tanya. Tiba-tiba mencuri seorang Kyle. Yang bener-bener berhasil menambahkan poin yang cukup banyak. Benzo. Benzo. Mencapai untuk kabut. Jejo sekarang tel maut. Dipasakan dua poin hilang. Terlalu memaksakan hari ini. Morph Team memaksakan. Dapatkan poin tambahan yang malah. Membuat mereka berada di posisi yang rugi bandar. Oh tapi Air Chance ini mungkin agak overcommit. Disini bakal di takedown sama seorang Forever. Satu kill. Poin. Satu poin kill diamankan oleh seorang Forever. Killing spree. Eh Forever juga loh. Tadi loh. Terlalu banyak main dan shower. Terlalu banyak main dan shower yang setelah dikeluarkan. Wocangpung harus mundur terlebih dahulu. Enggak kuat. Nahan semua semburannya kuat dan mantap. Iya betul sekali. Nah ini morph. Dimana mereka tadi udah mungkin agak terlalu comfortable sih. Mereka lihat di early gamenya. Mereka langsung mulai mainnya kayak. Kayak kemarin. Mainnya udah mulai. Lepasnya agak terlalu lepas. Overcommit lagi. Mereka gak main sesuai dengan game plannya. Gak main sesuai dengan draft fan disini. Oh lihat. Menuju ke arah seorang tamu. Tapi ternyata ada OZN satu disana. Mencoba untuk bertahan. Tamu. Dan bahkan Pak Wittoi sekarang tel mau juga menuju ke arah satu poin kill. Dan bahkan jajonya harus hilang. Tersisa seorang diri. Ikino harus pulang kali ini. Apakah kita lihat permainan dari seorang yang sedotannya kuat. Semburannya kencang. Mampu berhasil mendapatkan satu buah. Tartar Red Tribune. Cet. Tidak. Betul sekali. Inilah overcome terus si morphnya disini. Di mana tadi mereka lihat dua orang. Mereka ragu. Mereka bolak-balik. Pas mereka majunya. Udah datang empat orang ada disini. Lihat. Udah ada Divine Sword. Oke. Divine Sword. Masih coba ditahan. Ikino masih sabar. Defense lagi keluarkan. Pengennya sudah hilang. Dan bahkan satu hitam. Terakhir menjadi poin. Ikino harusnya. Oh no. Gak dapat disana. Tapi oh. Lihat Kyle berada di posisi yang jelek. Disini menggunakan Order of the Blind. Tapi masih bisa kabur disana. Shadow Kill dikeluarkan. Ini menjadi poin yang sangat bagus. Wah tim OP. Dua lawan empat. Berhasil menemukan satu. Tapi lihat. Terbalik disini forever. Mengenai Tearshower. Ada Fitch Poins. Tapi tidak. Satu poin diamankan oleh seorang Allzy. Terlalu memaksakan. Dan bahkan satu hit terakhir. Membuat seorang Ikino. Harus tumbang. Shutdown didapatkan. Ingat. Naksu membunuhmu. Naksu. Birahi membunuhmu. Hei anak muda. Jangan kau birahi anak muda. Wih. Siap. Tapi ini lihat. Udah ada damage dikeluarkan disini. Steward. Ada agak kesusahan. Lawan tamu saya. Yang bakal mendapatkan pressure di arah atas. Dan kalau kita lihat dari itemnya. Hayabusa udah selesai War Axe. Jalan juga Hepta. Oh oh. Teron Rats lah dikeluarkan begitu saja. Kerugian short skill yang dimiliki oleh seorang North Team. Kali ini mereka gak punya satu buah Teron Rats. Sedangkan dari seorang Echan juga udah gak ada Wild Tars. Ini teamfightnya mungkin agak sedikit berbeda dibanding yang lainnya. Kedua belati yang memiliki current control yang cukup banyak. Mereka tidak memiliki satu buah skill yang cukup mapan. Tapi ternyata. Cuma dipaksa. Bawa King Ball. Dan bakat. Satu poin di arah Batum Land. Diamankan dengan cukup baik di saat. Turtle sebentar lagi bakal hadir ke Land of Dawn. Iya betul sekali. Sepuluh detik. Lagi untuk Turtle-nya. Disini Titans episode digunakan Phantom Slash. Yang nge-baiting sebuah orang. Tapi tembok yang sangat bagus. Ditaruh oleh seorang Echan disana. Untuk nge-zoning Titans Revenge yang gak bisa kena. Benar banget. Turtle satu kali 24 jam telah dibuka oleh seorang Kang Erchan kali ini. Membuat permainan dari para pemain tim OP agar sedikit selamat ke jiwa dan raganya. Tapi melihat adanya Turtle sudah hidup kembali. Satu buah Shadow Boots telah dibuka. Dan empat player bahkan lima dari tim OP Esports sudah standby on position kali. Iya betul sekali. Titans Revenge sudah digunakan oleh Morte. Wouncing ball yang sangat bagus di arah belakang. Stewart langsung maju dari sini. Titans Revenge tidak kena. Tidak kenal. 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 Star seorang bocah. Meteor Tower. Lihat. Sedotannya kuat. Semburannya Gencang membuat satu buat conversation cukup besar dari seorang Changa tapi tembakan. Masih ada tiga player yang kuat dan bertahan dari tim OP Esports. J ντα didapatkan. Ogsy kali ini benar-benar terlalu kuat Mirko. Oh no, dan disini masih dikejar-kejar Stewart. Coba untuk kabur, tapi dikejar oleh Fuzzy. Masih ada Jejo disana untuk nge-come back, untuk nge-push back seorang Fuzzy. Tapi itu fight yang sangat bagus dari kedua timnya. Morph, walaupun lagi kalah gold, mereka masih berhasil untuk menerima trade yang sama. Dua-dua. Dan bahkan tarpal diamankan lagi oleh para pemain dari tim Opie. Espot sudah bisa dipastikan terlalu jauh. Retribution di arah top lane sana. One by one situation coba dipaksakan oleh seorang Link. Dan lihat kali ini, Link-nya yang bakal bonyok. Seperempat darah terakhir. Itu kalau dia mati, rugi. Rugi banget. Baru dapet buff. Baru dapet buff-nya udah mati, itu bakal rugi banget. Tapi kalau kita lihat dari tim fight yang tadi, itu agak sedikit ada miscom-nya loh. Miskom betul sekali. Itu lebih karena memaksakan sih. Karena mungkin mereka udah pede kali ya. Tadi itu si Benzo, pas dia masuk menggunakan Titans Events-nya. Pas dia mau menggunakan Titans Rage, Pak Ito-nya ngedorong dua orang dari Titans Rage-nya. Jadi gak kena. Betul banget. Dan itu bener-bener sebenarnya lebih karena off-film COVID sih mereka. Iya. Coba mereka lebih main sabar. Kalau mereka main sabar, mungkin satu persatu dari skill-nya bisa digunakan dengan agak jika. Wesh. Iya, betul sekali. Dan final blow digunakan oleh seorang Stewart di sana untuk meng-clear wave-nya. Di arah atas. Link-nya ini lagi coba untuk split push di arah atas. Mendapatkan pressure lagi-lagi. Tapi tamu-nya ini sakit banget yang kita tahu. Stewart majum, itu adalah Phantom Slash-nya. Seorang Erkan di sini. Erkan masih coba untuk kabur. Dan bakal berhasil. Tapi sekarat banget. Lumayan sakit. Dan ini kalau dipaksa teamfightnya bisa menjadi satu buah kerugian. Karena terlalu jauh. Bahkan Benzo di sini udah bermain sakit. Rasanya keluarga mendapatkan Esmeralda Killing Spree. Yang baik kali ini didapatkan lebar pemain dari Team Morph. Memelihat satu buah celah. Dari Esmeralda yang mampu ditumbangkan. Itu adalah keputusan yang baik dari seorang Benzo. Yang sebenarnya Benzo pun bisa ditumbangkan balik. Kalau teamfight dari Opie. Tadi di counter. Iya, betul sekali. Dia coba maksa teamfight balik gitu. Iya, benar-benar. Ini Opie-nya juga sama. Melakukan kesalahan Morph yang di sini ya. Mereka itu tol overcommit. Dan lagi-lagi Tidus Revenge maju. Erkan-nya sayang sekali tidak kena Tidus Revenge-nya. Erkan masih bisa kabur. Tapi ini kesalahan yang dilakukan oleh Opie. Sama persis kayak Morph tadi. Benar. Overaggressive, overcommit. Karena mereka comfortable. Mereka pede banget sih. Opie ini udah sakit banget. Tapi padahal ingat. Sesakit-sakitnya Ayah Busam. Kalau dibagi 4 atau dibagi 5. Dan dia sendiri tanpa ada call-up damage. Itu bakal tidak banyak. Sakit damage ya. Colin Starmon dibuka. Tapi ternyata dari Ikino bakal lebih fokus objektif. Jadi berasal dengan turret yang kedua. Dan tidak ada pertukaran sama sekali di depan sana. Antara Lord dan juga turret. Iya, betul sekali. Harusnya kemungkinan ada ya. Harusnya ada. Harusnya ada dengan link-nya di arah bawah. Menang 4 lawan 4 ya. Tapi es beratnya tadi rotasi ke arah bawah. Jadi mereka gak bisa menang 4 lawan 4. Oke, oke. No problem, no problem. Tidak masalah. Karena kita masih coba untuk menuju ke arah menit yang ke-15 dulu. Karena dilihat di sini perbedaan GOG 2000. Tidak terlalu signifikan. Bahkan dari segi point kill aja mereka sama. Bakal coba dipaksa Pak Lito-nya. Memundur seorang tamus. Ada kekeran maut. Ada kekeran. Nah, kalau keperan udah begitu tuh. Kekeran udah bunyi tuh. Kalau kekeran ada yang kekeran. TURD bakal coba untuk nge-decoi. Tapi ternyata masih coba untuk bertahan. Tidak terlalu terburu-buru STURD. Mungkin itemnya udah cukup ya sekarang. Mungkin bertahan ya. Iya, udah di belakang. X pastinya di sana diangkat dengan healing ya. Dengan regen itu sangat besar. Tapi Benzo udah lagi ngeker. Tapi tidak kena siapa-siapa. Ikino pun juga udah coba untuk membuka-buka map-nya. Mereka udah mendapatkan pressure di arah atas. Dan juga di arah tengah untuk nge-setup. Tapi di sini. Oh, hampir sekali. OZ menggunakan shadow kill-nya. Sakit banget kali ini damage dari seorang OZ terhadap Benedetta. Sembilan satu, bro. Sembilan satu. Menit 14. Benedetta berbeda dua level. Kali ini kita lihat lornya sudah dienhance. Dan bakal permain dari tim OP. Mereka lebih sabar sedikit. Selingnya ke bawah. Ada Hayabusa juga loh. Bakal coba untuk ke defense. Hayabusa coba untuk membantu. Tapi di arah toplan sana sepertinya. Pas ada tackle toplet yang berhasil dihitari. Wow. Gak mungkin. Kalau itu ada maklilat beda kasus. Iya. Kalau cuma satu buah Hayabusa sama Esmeralda masih belum mampu. Tapi dilihat langsung ada Metal Show dikeluarkan. Ercan ada ada pertukaran. Dan bahkan kill-nya yang ditukar di arah toplan. Ini memiliki kesempatan yang cukup besar untuk para pemain dari tim EMOP. EMOP untuk mendapatkan satu buah Lord harusnya. 30 detik death timernya ini bakal benar-benar menjadi kesalahan fatal mungkin dari OP disini. Oh tapi mungkin bisa ditukar disini OZ maju ke depan tapi tidak ditrade sama sekali. Mereka coba untuk mencari lebih banyak. Ada tembok disana untuk ngezoning Benzo. Tapi Benzo-nya masih ada Immortal. Shadow Girl telah dikeluarkan. Bicara seorang jangat tapi ternyata disini. Oh my god. OZ memilih untuk mundur. Tempah-tempat yang terlihat dikeluarkan dengan alih tamat-apam. Mega Kid didapatkan 200. Hilang. Dari bocang. Ternyata yang luar biasa. Tapi ternyata. Jadi bocang flikerslah digunakan. Bagaimana coba dikejar begitu saja. Karena tahu mau dari seorang tamu. Bagaimana coba ditusuk dan pangkat. Dan karatul juga dari seorang jejo-nya pun dilanakan. Ada yang sangat memuakan. Bagaimana coba ditahan. Dan ternyata kesalahan-salahannya karena Red Buff. Bagaimana yang lihat kali ini ya. Iya betul sekali. Tapi belum berstop disana. Masih bisa maju disini. Lihat OZ keluarin damage. Immortal-nya pun harus dipop menggunakan Shadow Kill. Dan Falling Star Moon pun keluar. Ini menjadi bolak-balik yang seru banget. Slow balling yang dilakukan Opie. Seperti ini bagus banget. Karena dia memanfaatkan birahi dari Timot. Lagi-lagi memaksakan keadaan yang bahkan. Merugikan mereka kehilangan satu valor dan terhormat. Yang tadinya sudah diunggulkan jauh. Tapi karena satu buah tindakan tidak terpuji. Birahi. Opie-nya overcommit. Morph-nya overcommit. Kedua orang coba punish. Tapi akhir-akhirnya yang menang. Opie OZ maju. Langsung menumbangkan seorang Forever. Tapi dia langsung balik disana. Dikejar oleh seorang Link. Shot down ditampatkan. Tempest of Blades yang dikeluarkan juga. Dan Stuart menggunakan. Stuart menggunakan final blow karena belakang. Untuk nge-clearing minion-nya juga. Itu belum ada Winter aja. Hayabusa masih mati. Kalau sudah ada Winter abis ini. Hayabusa lebih mati lagi. Iya betul. Hayabusa sudah sudah tidak berdaya. Tapi untuk sementara ini. Mereka masih memiliki kemampuan yang kuat. Seperti yang masih bisa untuk ke defense. Masih ada satu bahaya kemampuan yang kuat dari Chang'un-nya. Bakah dari Kyle. Kali ini kita lihat. Agak sedikit lebih berhati-hati ya. Bisa kita bilang. Kyle terculik berapa kali? Tiga bahkan. Lima disini. Lima kali. Lima tertake down tapi tiga yang keculik. Tiga yang keculik. Di sini masalahnya itu ya. Keculik apalagi pas ada Lord-nya itu. Itu bisa fatal banget. Sayang sekali untuk morph-nya. Mereka gak bisa capitalize punish-nya segede itu. Mereka cuma coba punish. Mereka over commit. Dan mereka yang itu. Akhirnya dipunyai. Untungnya Lord-nya belum sempat ngangkat kaki seperti kuda yang. Masih bisa diamankan sebelum menyentuh ke arah satu buah turret. Sedangkan di arah bottom line. Bakah cuma ditutup dari seorang Ikinon yang juga gak punya part of up. Dead side di arah. Tidak wajah telah digunakan. Asa ada pencetan. Beri seorang OG. Langsung menceng-ceng dan pakat. Sebelum hilang pentang slash-nya dia udah hilang duluan. Dan bakal forever gak boleh pulang kali ini. Sekarang tuh mau-mauan main situasi yang cukup kalah. Dibasangkan di tengah-tengah. Eskeralda. Dancing dance. Dan bakal gak berhasil diajak joget dari Pak Wittonya. Morph dipalihkan keadaannya. Snowballing yang luar biasa dari tim of e-sport. Langsung menuju ke arah turret yang ada di tengah. Nah bakal coba dipaksakan kali ini. Retribus yang masih diamankan. Tempest of the Coon berhasil dikeluarkan. Dan Mas Erequat Shadow di arsana. Wow ini bau-bau 2-1. Si GOP-nya udah mulai ngegas di game kedua disini. Gila permainannya bagus banget sih. Bisa 2-0. Masih bisa 2-0. Tapi bisa 2-1 juga. Tadi itu kalau si Morph-nya dia gak maksa. Abis itu dia menuju ke arah Lord. Bisa mungkin dimenangkan game yang kedua ini. Tapi dia maksa timpah. Overcomit terus. Overcomit lagi dan lagi. Menjadi kesalahan dari Morph. Yang membuat Opie Esports mendapatkan keuntungan kembali. Dan bahkan dengan satu buah Lord. Nafas segar. Wah. Abun nafas line of town. Nah kesalahannya ini walaupun kecil ya. Kalau kita lihat ya. Maksudnya ketangkapnya 1 orang. Ketangkapnya 2 orang. Ini bisa jadi fatal banget. Apalagi kalau kita udah masuk ke menit 16. Nanti-nanti lagi. Kalau misalnya Lord yang kedua. Enhanced Lord-nya. Spawn dalam 20 detik. Bakal menjadi satu hal yang. Oh Ercan. Mirko. Ingat. Sesuatu yang besar itu berawal dari hal kecil. Iya betul sekali. Kalau misalnya hal kecil. Terjadi berulang-ulang kali. Itu akan jadi kekuas. Melalui untuk tim. Iya. Betul sekali. Dan disini. Lihat lagi. Morph-nya udah kebawah untuk menggunakan resource-nya. Di area bawah. Tenservance pun sudah dikeker. Tapi tidak ada follow-upnya disini. Langsung keluar burst-nya. Kyle berada di belakang. Keluar burst-nya semua. Tapi ada Tenservance. Keluar ke belakang. Mengerakkan Define Sword. Shutdown. Kyle tertumbangkan disana. Dan Shadow Kill pun keluar. Shadow Kill-nya terbang. Tapi masih bisa survive. Bakar kok Shadown-nya. Berasa menyelamatkan hari dari seorang OZ. Tapi disini. Bocah tertinggal seorang diri. Tak ada menemani. Dan masih ada satu buah flicker. Setidaknya. Point Kill kali ini. Ditukar satu untuk satu. Dan membuat angin segar. Untuk seorang. Ikino. Karena Link tanpa blue buff. Bagaikan aku tanpa Kyle. Iya. Betul sekali. Dan disini Link-nya bakal mendapatkan blue buff-nya. Sekali lagi. 18 detik. Untuk Lord. Yang bakal spawn di Land of Dawn kali ini. Dan bener-bener loh. Itu tadi Kyle-nya di Link-off. Sayang sekali. Jejo juga ditukarkan. Kalau bisa tidak. Ini morph-nya bisa mulai dapat momentum lagi. Betul. 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 Dipaksa lagi. Oh oh. Pucang. Dibuat langsung. Pancang block. Fokus ke arah turret. Akhirnya serai di arah atas kecil. Dan dua assassin ini gak boleh terlalu birahi. Tidak mungkin Esmeraldanya berani maju ke depan. Kalau tidak ada cover. Tapi mereka udah tahu seperti itu ya. Iya. Betul sekali. Benzo mendapatkan Tires Defense sangat bagus. Dan Kyle menjadi target buat seorang di sana. Tempest of Blade masih ada. Dan dia bakal gunakan untuk coba kabur di sini. Dimana Ozzy tidak berhasil mendapatkan Shadow Kill. Ke seorang Iquino. Sakit banget ternyata colekan maunya terhadap seorang Kyle. Kali ini tidak berdaya dengan 6 poin kill yang sudah diamankan oleh T-Force. Dan bakal coba dipaksa. Ini perbedaan Iquino dan juga tadi Ozzy ya. Iquino ini lebih agresif. Dia gak peduli dia mendapat Parfum Dove atau enggak. Tapi setidaknya dia nge-pock damage. Itu yang udah lumayan cukup bagus. Kenapa? Karena dia sadar dia punya lead game yang cukup kuat. Iya betul sekali. Dan sekarang udah mulai ada pressure. Ini bener-bener reboot pressure doang ya. Untuk di arah Lordnya di sini. Dan kali ini Mord tidak memiliki setup yang bagus. Jadi bakal OP yang memulai Lordnya. Dimana mereka harus nge-clearing wave-nya terlebih dahulu. Betul. Tapi sepertinya gak bakal di-commit. Kalau menurut gue. Karena ini bakal merugikan sekali untuk tim OP Esports. Melihat perponasi mereka yang tidak cukup stabil. Untuk melakukan team fight. Iya. Dan bahkan kali ini mereka bakal coba fokus. Bisa harapan pokok terlebih dahulu. Lihat pas Leila tadi menemani. Tidak ada cover sama sekali. Ikino seorang diri. Atau ada tempest of blood dikeluarkan untuk cover. Dan bahkan. Kalau menurut gue. Itu adalah hal yang cukup menakutkan. Kenapa? Tidak ada cover ketika Ikino di depan. Sudah percaya diri. Bisa menggunakan retribution-nya. Untuk mencolok parpel. Benar. Harusnya di cover Mirko. Harusnya di cover. Benar. Setuju banget. Itu mungkin ada miscom sedikit. Tapi disana itu. Si Morfeo itu berhasil ngebait. Dua ultimate dari tim OP. Tapi ya ultimate itu cepat. Tapi ini bakal menjadi kesempatan yang cukup baik. Mungkin untuk para pemain dari tim OP. Untuk mendapatkan turtle. Atau mengajak mereka timpait di turtle. Iya. Karena gak ada. Gak ada parpel top. Lihat. Kemudian paksa. Jepo udah masuk. Satu buah quad shadow. Tapi ternyata. Tamusnya. Kali ini dari bocang flicker telah digelunakan. Untuk kabur dari seorang semeralta. Iya. Betul. Oh. Terus kombo. Maka itu tanky banget. Sekarang keluar lagi. Ikino di arah belakang. Menuju karakal. Kalian ditumbangkan begitu saja. Dan immortalnya pencah. Satu ini terakhir. Masih ada beli yang tampangkan. Kali ini. Dari seorang Ikino yang tumbang. Dipaksakan. Coba dikejar. Tapi para pemain dari tim OP. Kalian mendapatkan keuntungan luar biasa. Seorang Fazi pun gak bisa mengejar. Lihat. Sedotannya kuat. Semburannya kencang. Dan bahkan Fazi. Hapin ditumbangkan begitu saja. STWRD. Membuat sedikit waktu. Untuk tim OP. Untuk pulang kembali ke base-nya. Wow. Kyle. Nih ada di liat gak? Dia udah immortal. Dia tadi winter ya? Enggak. Enggak ya? Dia tadi bisa hidup loh. Dia bisa hidup dari posisi yang udah jelek banget. Jadi dia immortal pecan. Habis itu order brilliance. Oh oke. Gila. Itu permainannya bagus banget dari seorang Kyle. Karena ngebait semua orang dengan immortalnya. Dan juga sini. Dan oh. Purple buffnya. Sayang sekali. Masih bisa didapatkan oleh seorang Ikino. Menggunakan retribution. Tapi Lian. Tidak boleh overcommit. Ada tiga orang. Tempest place dikelahkan. Tapi dia. Tidak akan ditumbangkan. Itu kalau kuat shadownya nyangkut. Dia pasti mati. Pasti mati. Enggak ada lagi. Tanya. Enggak ada lagi. Tapi kali ini masih ada satu bom meteor shower. Akankah dikeluarkan. Langsung disebur begitu saja. Ditahan. Dan bahkan. Harus hilang. Satu buah immortality. Gak ada yang menemani. Tapi ternyata Kyle seri didapatkan. Dibalikan keadaan dari seorang OP Sports. Kehilangan OZ. Di menit yang ke-21. Itu bukan hal yang baik. Ketika Lord sedang jalan Mirko. Iya betul sekali. Lagi-lagi overcommit dari kedua tim ini. Di punish bakal besar-besar banget. Karena enhance Lordnya. Iya disembur. OZ-nya langsung ditumbangkan. Dan Lordnya ini bakal kurang efektif. Betul banget Lordnya kurang efektif. Tapi sepertinya udah ada dua high ground yang dimiliki oleh seorang mod. Ada electrophunnel blow. Ada meteor shower ini Lordnya tidak akan terlalu sedikit berarti. Ini kalau ini buka gak? Oh meteor showernya belum dibuka. Oh masih bisa. Oh ditahan dulu. Tapi oh Benzo. Terus efeknya bagus. Kala belakang. Langsung mendapatkan kill ke arah Kak. Kala ditumbang. Oh no. OP berada ini fatal banget ini. Bencana sekali. Pasti menjadi target berikutnya. Oh my god. Jajah maju menggunakan Phantom Slash juga. Dia ditumbangkan. Dua high ground. Dua. Herchan pun dipaksa. Bakal udah beli yang digunakan. Knockout strikenya masih cooldown. Tapi lihat para pemain dari tim. Morph. Kali ini mencabat tempat cover. Tapi di depan sana. Terlalu birahi. Paku itu. What's up you doing? Masih coba dipaksa di mid sana. Sedangkan seorang OZN1. Sudah hidup kembali ke lane of the attack. Dan parpolnya kali ini dicuri kembali. Wow. Wow. Padahal Morphia ini udah beri posisi yang jelek banget. Lagi-lagi OP. Tidak respect dengan Benzo. Titans Adventure sangat bagus. Tapi sekarang. Lihat. Mungkin ada overcommit lagi dari seorang Morph di sini. Pertama-tiga. Oh my god. Esperanza pun. Kali ini harus tumbang. Sarsisa dua player. Ini bencana. Oh no. Ini benar-benar bencana. Tiga orang ditumbangkan begitu saja. Dan ini menjadi poin buat Morph membalikan momentum. Membalikan keadaan. Tarot semua ditumbangkan. Tinggal himil tarot. Jejo berada. Satu lawan dua di depan. Lihat Benzonya. Lihat Benzonya. Mencoba untuk memaksa. Tapi menuju ke arah soplen. Bakal fokus ke arah Turet. Oh my god. Turet sudah hilang dua. Turet sudah up. Bakal coba dipaksa. Tumus is up. Tumus is coming. Tapi lihat tiga ini. Turet bakal coba dihilangin. Begitu saja oleh parah pemen timah. Memilih itu menurut terlebih dahulu. STWD sekelat puluh maut. Selega belum dikeluarkan. Depan sawah flight sudah gada. Dan bakal serogil. Sudah menuju ke arah seorang gubran. Dan juga Pak Wito. Pekakil didapatkan. Dua rutilan. Sudah menuju ke arah Turet. Oh my god. Ini bencana. Akankah Bob kembali membalaskan dendamnya. Tersisakan seorang diri. Tidak ada yang menemani. Tidak bisa di-drip-back sekali ini. Mirko, Mirko, Mirko. Oh no. Kyle di sini mau coba untuk defense. Masih ada Immortal yang maju ke depan. Dia yang nge-defense. Udah pake Sasu. Foistarmu ke arah depan. Masih bisa defense. Double kill. OG. Mereka masih bertahan. Sasat. Double kill. Kyle save the day. Wow. Oh my god. Ini bener-bener game penentu. Ladies and gentlemen. 2325. Inhibitor Turet. Sudah habis dari kedua tim. Oh my god. Pirahi. Lagi dan lagi. Dan bahkan Kyle. Yang dari tadi kita lihat. Berhasil di pick-off berkali-kali. Dan tujuh kali ter-pick-off. Dia yang menyelamatkan jiwa dan raga dari OP Esports. Wow. Tapi jadi itemnya OG semuanya sudah lengkap. Kita sudah masuk ke phase. Bener-bener late game. Di menit ke-24 kali ini. Bener banget. Wow. Sembarang betul. Kali ini kita tapuk tangan dulu dengan 14 ribu viewers. Tapuk tangan buat kalian semua guys. Jangan lupa di-share lagi. Dan kita bakal lihat sedikit momennya Mirko. Silahkan. Iya disini dia menggunakan chaos assaultnya bagus banget. Dan positioningnya loh itu. Mereka dia tahu semuanya nge-hit ke arah inhibitor ke base-nya. Dia langsung maju. Dia gak peduli. Dia mau tahan badannya menggunakan immortalnya. Mereka kalau target base-nya. Semua meleleh di-hit oleh seorang Kyle. Dan mereka dengan play itu. Berhasil mendapatkan enhanced lordnya. Sekali lagi. Apakah Morphe bisa defense? My God. Permainan dari Kyle ini membuat mereka angin segar. Dan bahkan mereka kehilangan satu buah papok-papok yang dimiliki oleh seorang Ikino. Bahkan kalau Ikino tadi tidak birahi. Dia bisa kejanggau terlebih dahulu. Darahnya udah kembali lagi. Dia bakal balik ke base. Dia bakal bisa tumbangin dua hero itu. Mungkin kasusnya bakal beda. Iya betul sekali. Mungkin banget kasusnya bisa beda. Kalau mereka mungkin tadi main dengan bantai kolistamun digunakan di arah bawah. Untuk nge-clear wave sekali lagi. Untuk nge-hit. Tiga wave masuk. Sekarang defense mechanism. Apakah Morphe bisa nge-defense? Kita lihat. Mau menuju ke sana. Aleksa. Pada bawah bersama dengan satu buah meter. Sampai sekarang. Terhormat sekarang. Sekarang teman-teman. Ada pak Wissan. Tengokan seragam. 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 Base-nya tinggal di-hit saja. Mereka comeback. Dengan play yang sangat bagus. Dari Kyle dan juga seorang dede bocang.